Di antara banyak petun dalam pribun Jawa, ada tujuh yang dinilai paling beruntung. Sepanjang hidup mereka dilimpahi keberuntungan dan rezeki yang tiada putusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi robbil alamin. Marilah kita panjatkan puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT yang telah memberikan kepada kita yaitu ni'mat, ni'mat sehat, ni'mat iman, dan ni'mat islam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan alam yaitu Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semuanya sebagai penerus perjuangan beliau hingga akhir zaman. Masih kembali tentang petun, keberuntungan nasib dan rezeki seseorang bisa dilihat melalui petun kelahirannya. Petun adalah kelahiran seseorang yang terdiri dari hari dan pasaran. Masyarakat Jawa percaya petun tersebut bisa digunakan untuk melihat nasib, rezeki, bahkan jodoh seseorang. Di antara banyak petun dalam peribun Jawa, ada tujuh yang dinilai paling beruntung. Sepanjang hidup mereka dilimpahi keberuntungan dan rezeki yang tiada putusnya. Inilah tujuh petun paling beruntung dan berlimpah rezeki menurut peribun Jawa. Apakah kalian termasuk dalam petun tersebut? Simak sampai selesai ya. Yang pertama adalah Rabu Pahing. Rabu Pahing memiliki weton 16. Rabu Pahing berada di bawah naungan tunggak semi. Yang artinya mereka yang memiliki weton ini akan selalu mendapatkan rezeki. Istilah Jawa disebut ilumintu. Keistimewaan lain dari weton ini adalah berada di bawah naungan ilmu latifan. Yang artinya pandai dalam segala bidang ilmu. Selain itu mereka juga termasuk golongan tulus banyu. Alias sangat baik, ikhlas dan beruntung dalam hal pekerjaan. Kemudian yang kedua, kamis kliwon. Kamis kliwon memiliki neptun 16. Berada di bawah naungan wasesho segoro, ilmu latifan, dan tulus banyu. Ketiga sifat itu memiliki sifat yang amat baik. Wasesho segoro artinya banyak rezeki dan baik budi pekertinya. Sedangkan ilmu latifan artinya pandai dalam segala bidang ilmu. Adapun tulus banyu, yakni memiliki karakter baik hati, ikhlas, dan beruntung dalam hal pekerjaan. Kemudian yang ketiga, yaitu ahad wagi atau minggu wagi yang memiliki neptun 9. Berada di bawah naungan wasesho segoro, kinuron karingan, dan daki kayu. Wasesho segoro artinya banyak rezeki dan baik budi pekertinya. Kinuron karingan artinya dihormati, disegani, dan sebagai sosok pengayom yang sangat baik. Gaji kayu yang bermakna dicintai banyak orang, berkedudukan tinggi, dan dianugerahi keberuntungan terus menerus sepanjang hidupnya. Kemudian yang keempat adalah Jumat Kliwon yang memiliki netu weton 14, berada di bawah naungan tunggak semi. Yang bermakna selalu mendapatkan rezeki atau rezekinya lumintu. Selain itu, weton ini juga berada di bawah naungan nohan rembulan, yang bermakna hidupnya diselimuti keberuntungan dan kesejahteraan. Kemudian yang kelima adalah Kamis Legi. Kamis Legi memiliki netu weton 13, berada di bawah naungan tunggak semi dan kuat kemenangan. Tunggak semi memiliki arti selalu mendapatkan rezeki alias rezekinya lumintu. Sedangkan kuat kemenangan memiliki arti sering mendapatkan kemenangan dan keberuntungan dalam hidupnya. Yang keenam adalah Selasapon dengan netu weton 10, berada di bawah naungan tunggak semi yang bermakna selalu mendapatkan rezeki atau rezekinya lumintu. Selain itu, weton ini juga memiliki sifat gangwatu yang bermakna diselimuti kebahagiaan atau enak hidupnya hingga lanjut usia. Kemudian yang ketujuh adalah Rabupon. Rabupon memiliki netu weton 14, berada di bawah naungan satrio wibowo yang artinya selalu mendapatkan anugerah, kenikmatan, dan kebahagiaan. Lain itu juga berada di bawah naungan nohan rembulan yang bermakna hidupnya diselimuti keberuntungan dan kesejahteraan. Oke teman-teman semuanya, itulah tadi tujuh weton paling beruntung dan berlimpah rezeki menurut perimpun Jawa. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat diri saya pribadi. Kebenaran datangnya hanya dari Allah. Suatu kesalahan merupakan kehilafan diri pribadi saya. Untuk itu, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Wallahualam bisawab. Jangan lupa sumbangkan subscribe kalian. Semoga menjadi ladang amal jariah untuk kalian semuanya. Sampai ketemu dengan saya Endang Gunawan di video saya selanjutnya. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!